Tebing setinggi 20 meter di jalur perbukitan Kabupaten Jember Jawa Timur longsor setelah diguyur hujan pada 2 Januari 2018. Akibat kejadian ini, jalan penghubung desa dan kota tertutup material longsor. Tebing setinggi 20 meter di perbukitan desa Mulyorejo, kecamatan Silo, Kabupaten Jember Jawa Timur ini longsor setelah diguyur hujan terus-menerus selama 2 hari. Tekstur tanah yang gembur dan terdapat retakan di beberapa titik membuat tebing tak kuat menahan guyuran air hujan. Material longsor menutup satu-satunya akses jalan yang menghubungkan desa Mulyorejo dan Silo Sanen dengan pusat kota Jember. Akibatnya aktivitas warga di dua desa tersebut terganggu. Kendaraan roda 4 tidak dapat melewati jalan tersebut, sedangkan kendaraan roda 2 harus mendapat pengawalan petugas karena kondisi jalan licin. Semalam ini tertutup total sehingga langkah supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas ekonomi lalu lintas maka paling tidak roda 2 bisa masuk. Itu yang pertama dan Alhamdulillah kami sangat terbantu oleh Musbika, kecamatan Silo, termasuk masyarakat. Sehingga pagi ini kita bisa saksikan roda 2 sudah bisa masuk. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta warga setempat bahu-membahu melakukan pembersihan material longsor yang menutupi akses jalan agar aktivitas warga normal kembali.